Intro Shalom Halo, selamat pagi Apa kabar semua? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi suster, yawan, bapak dan ibu guru Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Halo semuanya, selamat pagi Yang terhormat, suster dan para dewan juri, bapak dan ibu guru Dan teman-teman yang terkasih Perkenalkan, nama saya Naya Raca Nahelaya Saya adalah perwakilan dari kelas 3A Teman-teman, saya mau bertanya Teman-teman tahu buah kelapa, kan? Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana asal mula buah kelapa? Hari ini saya akan bercerita tentang Asal mula buah kelapa Dongeng ini saya ambil dari cerita dongeng Di buku tematik terpadu kelas 3 Tapi sebelum saya bercerita Saya mau bernyanyi dulu ya Yo, ayo, dengarkan dongengku Dongeng tentang buah kelapa Yo, ayo, dengarkan dongengku Ayo kawan duduk yang manis Asal mula buah kelapa Raku lukalah hiduplah seorang pemuda Yang merasa rendah diri Ia dianggap sebagai orang yang tidak berguna Oleh penduduk di kampungnya Aku tidak bisa berkecocok tanam Aku juga tidak mahir berburu Mencari ikan di sungai pun Aku tak pandai Benar kata penduduk Aku tidak berguna Rata pemuda itu dengan sedih Suatu hari Ia memutuskan untuk menemui Seorang penyihir sakti Yang tinggal di atas gunung Pemuda itu pun pergi mendaki gunung Yang sangat tinggi Sesampainya di sana Ia pun bertemu dengan sang penyihir Wahai anak muda Apa yang membuatmu Datang kemari Tanya penyihir Wahai penyihir sakti Ada sesuatu yang ingin Kumohon darimu Kata pemuda itu Sambil menunduk harman Aku ingin diberi sesuatu Olehmu Agar aku menjadi seseorang Yang sangat berguna Bagi setiap orang Permintaanmu cukup bagus Sahut penyihir Penyihir itu mengeluarkan Kotak hijau yang kecil Dan berkata Ambillah kotak ini Dan ingatlah Kamu tidak boleh Membukanya Sebelum kamu Tiba di rumah Pemuda itu menerima Kotak hijau itu Terima kasih Wahai penyihir sakti Aku berjanji Tidak akan membukanya Sebelum aku sampai di rumah Kata pemuda itu Dengan gembira Kemudian Ia berjalan menuruni gunung Di tengah perjalanan Ia tergoda Untuk membuka Kotak itu Ia bagi mam Aku ingin sekali melihat Apa isi kotak ini Buka tidak ya Buka Jangan Buka Jangan Teman-teman Pemuda itu Ingin membukanya Sebelum sampai di rumah Menurut teman-teman Apa yang harus ia lakukan Buka atau jangan Buka Jangan Akhirnya Ia memutuskan Untuk tidak membuka kotaknya Ia teringat pada janjinya Kepada penyihir tadi Ia pun melanjutkan perjalanannya Sampai ke kaki gunung Ketika sampai di kaki gunung Lagi-lagi Ia tergoda Untuk membuka kotak itu Ia sangat penasaran Apa isi kotak tersebut Sayangnya kali ini Ia tidak dapat menahan diri Ia membuka kotak itu Dan hendak melihat isinya Tapi tiba-tiba Bum Ia berubah menjadi sebuah pohon Daunnya panjang Dan buahnya besar-besar Ia berubah menjadi pohon kelapa Kemudian terdengar suara penyihir sakti Dari atas gunung Wahai anak muda Karena kau ingat janji Maka kau kuubah menjadi pohon kelapa Namun permohonanmu tetap terkabul Kau sangat berguna Tiap bagian darimu berguna bagi manusia Daunmu, buahmu, dan batangmu Dapat dimanfaatkan oleh manusia Sejak saat itu Pohon kelapa cepat berkembang biang Sehingga dapat dijumpai di mana-mana Orang-orang sangat menghargai pohon kelapa Karena banyak gunanya Nah teman-teman Pesan moral dari kisah tadi adalah Kita tidak boleh ingkar janji Karena janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan Seperti kata pepatah Kerbau dipegang parinya Manusia dipegang omong anak Demikianlah cerita tentang asal mula buah kelapa Semoga teman-teman terhibur Dan dapat mengambil pelajarannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih